Sebagai wujud penghormatan kepada B.J. Habibie, Gubernur Sulsel mendedikasikan nama almarhum sebagai nama jalan yang melintasi kota kelahirannya di kota Parepare. Hal itu sebagai wujud kecintaan warga atas berpulangnya putra terbaik bangsa yang telah mendedikasikan ilmunya bagi bangsa. Guna mengenang dan mendoakan berpulangnya Bapak Teknokrat yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Ratusan orang bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan sholat gaib. Sholat gaib dilaksanakan usai sholat isya berjamaah yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah beserta Forkopimda Sulsel serta pejabat wali kota Makassar. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan akan memberikan nama Bahrudin Yusuf Habibie di jalan di kota Parepare yang merupakan kota kelahiran B.J. Habibie. Ini adalah wujud kecintaan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap salah satu putra terbaik Indonesia yang telah mendedikasikan ilmunya kepada bangsa dan negara sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Tentu Pak Habibie adalah merupakan panutan kita, negarawan sejati, dan kami bangga masyarakat Sulawesi Selatan punya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.